Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Twitter Online Sekarang kita akan membahas materi integral Kita akan membahas pengertian integral dulu Sebelumnya kita sudah kenal tentang turunan Integral itu biasa dikenal sebagai anti-turunan Apa artinya Pak? Kebalikannya lah ya Contoh nih Saya punya F1X ini adalah 4X pangkat 3 Turunannya apa ini? Turunannya adalah 4 kali 3 gitu ya, 12 X pangkat 2 kan? Pangkatnya kurangin 1 Sekarang yang F2X ini ya 4X pangkat 3 plus 3 Turunan dari 4X pangkat 3 adalah ini ya Sama ya 12X kuadrat Turunan dari 3 0 Kalau kita lihat ini F3, F4, dan F5 Ini turunannya kan sama ya Yaitu 12X kuadrat Plus 0 kan? Sama saja ini Ini juga sama Ini juga sama Kalau integral bagaimana Pak? Karena kebalikannya Jadi kalau turunannya ini Maka integralnya ini ya Di balik Ada fungsi ini Maka integralnya adalah ini Integral itu simbolnya seperti ini Nah Dari 12X kuadrat DX ya Ini sama dengan Ini Berarti 4X pangkat 3 Integral dari ini 12X kuadrat DX Sama dengan ini 4X pangkat 3 plus 3 Integral yang ini 12X kuadrat DX Sama dengan 4X pangkat 3 plus 7 4X pangkat 3 plus 7 Integral yang ini Integral 12X kuadrat DX Sama dengan 4X pangkat 3 min 6 4X pangkat 3 min 6 Yang terakhir ini Integral dari 12X kuadrat DX Sama dengan 4X pangkat 3 min 5 Coba perhatikan ya Sama soalnya ini Jawabannya bisa berbeda-beda Makanya ini disebut sebagai integral Tak tentu ya Jadi hasilnya seperti ini sebelumnya Ini nanti hasilnya yang lebih cepat ya Dari integral ini semua adalah begini Hasilnya sama dengan 4X pangkat 3 plus C ya Nah C ini adalah Sesuatu Tergantung dari nanti Fungsi hasilnya seperti apa Seperti itu ya Maka ini disebut sebagai Integral tak tentu Karena ada C nya ini Secara umum seperti ini Pengertian dari integral Pengintegralan fungsi FX terhadap X Dinotasikan sebagai berikut ini ya Hasilnya adalah FX plus C Sekarang akan kita coba Mencari rumus-rumus dari Integral seperti apa Misalkan saya punya fungsi X plus 2 Maka turunannya adalah Apa ini 1 ya 1 plus 0 atau 1 saja Dari sini diperoleh apa Maka diperoleh bahwa Integral dari 1 DX Sama dengan X plus 2 Ya Atau X plus C saja lah Nah seperti itu Coba lihat yang ini Saya punya FX ini 2X plus 12 Turunannya adalah 2 kan Maka integralnya adalah Integral dari 2 DX Sama dengan ini kan Berarti 2X Plus C saja ya Bagaimana kalau saya punya soal misalkan FX sama dengan 5X plus 12 Misalkan Turunan dari 5X kan 5 Maka integral dari 5 DX adalah 5X kan Plus C Dari sini diperoleh rumus apa Ini kira-kira Jadi integral dari A DX ya Sama dengan AX plus C ya Dapat 1 nih Konsepnya A ini adalah konstanta Ya Apa saja Kalau ini 10 DX ya Berarti 10X plus C Oke lanjut Sekarang kita yang Pangkat ini ya Kita punya FX Tengah X kuadrat Plus 7 Turunannya adalah 2 kali setengah kan ya Berarti 1 1X ya Berarti X saja Pangkatnya kan 1 ya Kurangnya 1 sih Plus 0 kan ini Nah Dari sini diperoleh apa Integral X DX Sama dengan Ini kan Setengah X kuadrat Plus 7 ya Tapi ini bisa saja Yang lain ya Sama saja Misalkan saya punya fungsinya Plusnya 10 Juga hasilnya ini juga kan Berarti plus C Berikutnya Kita punya fungsi Kita punya fungsi FX Sama dengan Seperti 3X pangkat 3 Plus 7 Maka Turunannya apa Seperti 3 kali 3 1 ya Berarti 1X Pangkatnya berapa ini 2 Berarti Integral dari X kuadrat DX Sama dengan Ini dia kan Seperti 3 X pangkat 3 Plus C saja ya Berikutnya Dengan cara yang sama FX sama dengan Seperti 4 X pangkat 4 Min 6 Turunannya adalah Seperti 4 kali 4 1 Berarti X saja ya X pangkatnya berapa Kurang 1 ini 3 Berarti turunan dari X pangkat 3 DX Sama dengan Ini kan Seperti 4 X pangkat 4 Plus C Coba perhatikan ini Kalau X pangkat 1 Menjadi setengah X pangkat 2 X pangkat 2 Menjadi Seperti 3 X pangkat 3 Kalau X pangkat 3 Seperti 4 X pangkat 4 Kira-kira nih Tanpa melihat Ini ya Langsung Misalkan saya punya Soal begini Integral dari X pangkat 5 DX Melihat soal ini Menjadi apa kira-kira 1 Berapa Coba lihat ini Ini 2 Ini 3 Ini 3 Ini 4 Kalau ini 5 Berarti Iya 6 ya 6 X pangkatnya Sama kan ini Ini 4 Ini 4 3 Berarti ini juga Pangkat 6 Iya Betul Plus C Kita akan mencari Rumusnya secara umum Coba lihat Sehingga saya punya Ketika saya punya FX Sama dengan Seperti N X pangkat N Mi 15 Turunannya adalah Seperti N Kali N Satu ya Berarti X pangkatnya Berapa ini N minus 1 Dari sini Diperoleh apa Integral dari X pangkat N Minus 1 D X Sama dengan Apa Ini kan Seperti N X pangkat N N minus 1 Seperti N X pangkat N Dari sini disimpulkan apa Kalau kita punya integral X pangkat N X pangkat N D X Kira-kira hasilnya apa ini Coba lihat ini Ini 2 3 Ini 3 Ini 4 Ini 5 Ini 6 N minus 1 Ini N Kalau N berarti Seperti N N plus 1 N plus 1 Tambah 1 Tambah 1 ini kan X pangkatnya adalah Sama kan Ini pangkatnya Sama 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 Berarti pangkatnya adalah N plus 1 Plus C Inilah rumus Integral Tak tentu untuk X pangkat N Ini yang tidak punya X Seperti itu Dapat 2 rumus Lanjut Sehingga dari Penjelasan sebelumnya Kita memperoleh rumus ini 1 yang tadi Ketika ini 1 Adalah X plus C Ketika ini A adalah AX plus C Ketika ada pangkat Rumusnya ini Dengan catatan N Tidak boleh sama dengan Negatif 1 ya Ini sudah Ini sudah Sekarang kita ke rumus berikutnya Integral perkalian skalar ya Jadi kalau Untuk setiap Bilangan real K Berlaku Sifat ini Integral K kali FxDX Sama dengan K kali integral FxDX Contoh Contoh ya Misalkan saya punya Integral 5 X pangkat 3 DX ya Maka sama dengan 5 kali Integral X pangkat 3 DX Masih ingat? Integral X pangkat 3 Kita gunakan rumus ini ya X pangkat N Sama dengan apa? 1 per N plus 1 kan? Berarti sama dengan 5 kali 1 per ya 3 plus 1 X pangkatnya tambah 1 3 plus 1 Plus C Sama dengan 5 kali 1 per 4 ya 5 kali 1 per 4 Berarti 5 per 4 X pangkat 4 Plus C Nah seperti ini Jadi sifat yang Keempat Yang D ini adalah Seperti ini Penggunaannya ya Sifat yang berikutnya Saya hapus duduk Ini garisnya Ketika ada integral Fx Plus Gx DX ya Itu sama artinya Integral FxDX Ditambah Integral GxDX Begitu juga dengan yang pengurangan ya Sama sifatnya Contoh Ini nomor 1 misalkan ya Ini 2 Kita punya soal begini Integral 6x2 Kurangi 2x Min 5 Misalkan DX ya Ini berarti sama saja begini Integral 6x2 DX Min Integral 2x DX Min Integral 5 DX ya Kita cari 1x1 Coba ya Ini menjadi apa 6x 1x 2x 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 Ini sama ya Jiri-jirinya sama Min 2x 1x Berarti ini 1x X Pangkat 1x 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 Min Integral Kita pakai yang ini ya Integral dari ADX adalah AX ya Berarti ini min 5x Plus C ya C nya 1 saja Nggak usah di Ini C 1 C 2 C 3 Nggak usah 1 saja cukup ya Kita hitung sekarang 1 Bagi 3 Seperti 3 Kali 6 6 kali sepertiga Berarti 2 X Pangkatnya 3 2 kali sepertiga Berarti 1 ya Berarti min X Pangkat 2 Min 5x Plus C Inilah hasil dari integral ini ya Jadi kalau kita sudah paham konsepnya Langsung saja begini 6 dibagi 2 tambah 1 6 dibagi 2 tambah 1 X 2 tambah 1 Pangkatnya Nah seperti ini harusnya mahir Nggak usah ditulis 2 tambah 1 juga Langsung 6 per 3 Nah gitu ya Oke saya langsung 6 per 3 saja 6 per 3 Dari mana 3 2 tambah 1 kan X nya pangkat 3 Dari mana 3 Dari 2 tambah 1 Min 2 per 2 Dari mana 2 ini Dari 1 tambah 1 X Pangkatnya juga 2 Min 5x Plus C Kita sederhanakan 6 bagi 3 2 Berarti 2x pangkat 3 Ini berarti Min 1 X Pangkat 2 Min 5x Plus C Nah seperti ini ya Jadi nanti kalau sudah Bisa terbiasa Langsung saja Nggak usah dibisa Seperti ini Oke ini ya Ada soal Integral dari 3x Pangkat 6 Min 2x kuadrat Plus 1 dx Langsung saja ya Berarti menjadi apa 3 Per 6 tambah 1 berapa 7 ya Langsung disini 7 X pangkatnya berapa 6 tambah 1 7 Nah seperti itu Min 2 per 2 tambah 1 3 Langsung X pangkat 2 tambah 1 3 Plus X X ya Plus C Nah C nya cuma Di akhir saja Ini sudah Sederhana ya Iya sudah Ini nggak bisa disederhanakan lagi Gampang atau gampang? Gampang sekali ya Carilah nilai fx Jika F aksen x Sama dengan X pangkat 3 Min 4 x kuadrat Plus 3 Dan f0 sama dengan 1 Nah ini kita gunakan konsep Integral ya Kita gunakan apa? Konsep Integral Ingat Integral adalah kebalikan dari turunan ya Jadi kita integralkan turunannya Integralkan ini ya X pangkat 3 Min 4 x kuadrat Plus 3 D x Nanti akan ketemu fungsi fx nya Coba lihat ini Integral dari x pangkat 3 Berarti 1 per berapa? 3 tambah 1 4 ya 4 X pangkatnya 3 tambah 1 4 juga Min 4 per 2 tambah 1 3 X pangkat 2 tambah 1 3 juga Plus 3 x Plus C ya Perhatikan ini Ini fx nya Jadi fx sama dengan 1 per 4 X pangkat 4 Min 4 per 3 x pangkat 3 Plus 3 x Plus c Nah ada masalah sedikit nih C nya itu berapa? Nah Nah kita gunakan yang ini Ingat F0 sama dengan 1 Kita gunakan F0 sama dengan 1 Apa artinya f0? Artinya x nya diganti dengan 0 semua kan? Berarti menjadi 1 per 4 Kali 0 pangkat 4 Min 4 per 3 Kali 0 pangkat 3 Plus 3 kali 0 Plus C sama dengan 1 Ini kan 0 semua nih Apa artinya? Artinya c sama dengan 1 Jadi fx adalah Siapa? 1 per 4 X pangkat 4 Min 4 per 3 X pangkat 3 Plus 3 x Plus c C nya kita ganti dengan Siapa? 1 Ini ya Plus 1 Nah seperti itu Gimana? Bisa dibahami ya? Coba kita latihan soal Hasil dari integral 5 dx adalah Wah gampang sekali nih Ayo Siapa yang masih ingat? Yang mana? Langsung aja yang c ya 5 x plus c Wah gampang sekali Siapa lagi? Hasil dari integral P dx adalah Yang mana? Yang A ya P x plus c Ingat P adalah konstanta ya Tinggal dikasih x saja Di belakangnya Gampang ya? Lanjut Hasil dari integral 1 per x kwadrat Angkat x Kebiasaan ini sih Bapak ya Pertama gampang Lama-lama Lumayan ya Coba lihat ini Sebetulnya ini juga gampang Asalkan konsep-konsep Perpangkatan kalian Pahami dengan baik ya Terus Masih ingat Angkat x itu X pangkat berapa? Ya X pangkat setengah ya Jadi kita rubah dulu soalnya Kita rubah dulu yang ini 1 per x kwadrat Angkat x Ini sama dengan 1 per X kwadrat Kali x pangkat setengah Kan gitu ya Bagaimana kalau dapat kalian pangkat begini Pangkatnya dikalikan Nanti dijumlahkan Dijumlahkan ya Jangan dikalikan Ini sama dengan 1 per X pangkat 2 tambah setengah 2 setengah ya Atau 5 per 2 Nah 1 per x pangkat 5 per 2 Artinya x pangkat berapa? Negatif 5 per 2 Jadi soal ini sama saja Mencari integral Mencari integral X pangkat Negatif 5 per 2 DX Oke Masih ingat Jangan rumus integral ya Apa? 1 Dibagi Pangkatnya tambah 1 kan? Berarti Min 5 per 2 Tambah 1 X pangkat Min 5 per 2 Tambah 1 Plus C Min 5 per 2 Tambah 1 Min 5 per 2 1 kan 2 per 2 Tambah 2 per 2 Berarti ketemunya adalah Min 5 tambah 2 Min 3 Berarti Min 3 per 2 Berarti sama dengan 1 Per Min 3 per 2 X pangkat Min 3 per 2 Plus C Kita sederhana kan 1 Dibagi Negatif 3 per 2 Berapa? Ya Negatif 2 per 3 ya Dari mana lagi nih pak? 1 Dibagi Min 3 per 2 Sama dengan 1 Kali Min 2 Per 3 Ya Nah seperti itu Kalau konsep ini Dipahami dengan baik Ini soal jadi mudah ya Tapi kalau yang seperti ini ya Masih bermasalah Ini soal jadi lumayan Sekarang lihat pangkatnya Ini kan pangkatnya negatif ya Biar positif bagaimana? Taruh di bawah Jadi kan menyebut ya Kali 1 per X pangkat 3 per 2 Plus C Sama dengan Min 2 per 3 Kali 1 per X akar X Dari mana lagi pak? X akar X pak Coba lihat ini X pangkat 3 per 2 Kan sama dengan X pangkat 1 Kali X pangkat setengah Betul kan? Nah X pangkat setengah itu siapa? Akar X kan? Menjadi X akar X Ya Ini plus C berarti Ada nggak jawaban ini? Nah berarti jawabannya ini ya Yang D 2 kali 1 kan 2 ya Nah seperti itu Bagaimana? Integralnya paham ya Menyudah anakannya ini agak Nah seperti itu ya Oke Sekarang kita ke Nomor 4 Bagaimana lagi pak nomor 4 pak? Ingat Kalau ada perkalian seperti ini Jangan langsung X diintegralkan Itu nggak boleh ya Ini kalikan dulu Kalikan dulu Sehingga soalnya ini menjadi integral X kali 6X berarti 6X kuadrat X kali min 2 Min 2X Nah seperti ini D X Integral dari 6X kuadrat Berarti 6 dibagi 2 tambah 1 3 X pangkatnya 3 ya Selalu sama ini Min 2 per 2 kan? 1 tambah 1 sih X pangkatnya berapa? 2 Plus C 6 bagi 3 2 Berarti 2X pangkat 3 Ini 1 ya Berarti min X kuadrat Plus C Yang mana jawabannya? Yang ini D Oke Gampang ya Soal terakhir Hasil dari Integral perkalian ini ya Jangan langsung diintegralkan Satu persatu ya Tapi harus kita kalikan Jadi kita sederhanakan dulu Fungsinya ini 6X plus 2 Kali dengan X min 3 Kita kalikan 6X kali X Sama dengan 6X kuadrat 6X kali min 3 Min 18X 2 kali X Plus 2X 2 kali min 3 Min 6 Sederhanakan lagi menjadi 6X kuadrat Min 18X Tambah 2X Min 16 ya Min 16X Min 6 Berarti Sama saja mencari Integral 6X kuadrat Min 16X Min 6 DX 6 per berapa ini? 2 tambah 1 3 X pangkat 3 Min 16 per 1 tambah 1 2 ya X pangkat 2 Min 6X Plus C 6 bagi 3 2 ya Berarti 2X pangkat 3 Ini berapa? 8 ya Min 8X kuadrat Min 6X Plus C Yang mana jawabannya? Yang C ini ya Oke Ya demikian ya Pembahasan Konsep Integral Tak Tentu Misalkan kita lanjutkan Untuk sifat-sifat berikutnya Selamat belajar Tetap semangat Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati